Intro Jadi keluarga besar Indonesia, gimana Putri? Alhamdulillah Putri sudah mau jalan 4 tahun menjadi keluarga besar di Indonesia Keluarga tersebut berkategori Indonesia Bisa membawa orang tua Putri ke Jakarta, bahkan Bapak meninggalnya di Jakarta, wafatnya juga di Jakarta Jadi Alhamdulillah sebelum Bapak meninggal bisa membahagiakan Bapak berkati dosia Alhamdulillah Putri sudah umroh satu keluarga, Alhamdulillah pernah di semua Dan mudah-mudahan kalau tidak salah 3 tahun lagi, Putri akan berangkat di sekolah Thank you Oke Waktu Mama, Papa, kamu berangkat ke sini, ada rahisah kawatir nyasa kamu ingin datang ke Indonesia? Kalau Putri ya sendiri, jadi ada Mama di sini Yang ngedampingin Mama Kadang-kadang juga, kakak Putri kan banyak tuh, jadi bergilir, misalkan di bulan ini siapa yang datang Terus gantikan, jadi bulan ini siapa lagi yang datang Bapak masih menarik becak? Bapak sudah meninggal, di bulan Februari kemarin di sini, di Jakarta Mama? Mama Alhamdulillah masih selamat Masih dagang? Enggak, tapi Mama ngedampingin Putri di sini Jadi Putri jadi tulang kebutuhan, eh Mama sekarang? Iya, Putri jadi tulang kebutuhan biasa Gimana sih rasanya, sudah jadi penyanyi, terus sudah dikena orang, ya kan? Dulu gak jadi tulang punggung keluarga? Luar biasa sekali, apalagi kalau dibilang punya tanggung jawab lebih Menjadi tulang punggung keluarga itu benar-benar susah Karena Putri melihat Bapak aja dulu Yang benar-benar jadi tulang punggung keluarganya sangat sedih Kayak, ya Allah, Bapak mau menghidupi sembilan anak dan satu orang istri itu sangat luar biasa sekali Dan gimana caranya Putri harus bisa menjadi Bapak, pengganti Bapak, bisa menghidupi sembilan anak Pernah punya cita-cita semasa belum jadi penyanyi? Pernah, sangat pernah Bahkan sama Bapak pernah bilang Pak, aku pengen jadi salah satu anak yang bisa ngebanggai Bapak, ngebanggai Mama, ngebanggai keluarganya Putri sembilan bersaudara gitu ya? Sembilan bersaudara, kakak yang pertama sudah meninggal Jadi Putri yang kedelapan Oh, paling ini, satu lagi Gimana bergaul sama kenal sama di Jirahi? Kalau Putri kan di dalam ruta akademiasi yang ketiga Kalau Jirahi dalam ruta akademiasi yang ketiga Jadi Putri ketemunya pada saat kita Bukan host, aku masih komodisi Putri jadi bintang tamu di D.A.C.A. 4 Dan dia masih jadi peserta Jadi kita ketemu dan anaknya lucu banget ya, comel banget dulu Dulu itu suka goyang-goyang kayak King Nasser kan Jadi kayak, gimana sih anaknya penasaran Jadi akhirnya datang ke studio dan lihat langsung Comel, sekarang dia udah gemuk, dia bahagia sekarang Sama dia juga kan Ada yang merasa tersaingin ya, orang lain ketika kamu jadi host Tapi itu tersaing Jadi merasa disaingin gak? Oh, enggak, semuanya punya rezekinya masing-masing Dan semuanya pada apa Punya kelebihan masing-masing Mungkin Jirahi diberi kesempatan Indonesia Karena lucu ya mungkin ya Karena mereka kan lebih ke nyanyi gitu ya Mau ngajak jalan-jalan ke Thailand, Putri? Ayo tuh Putri Belum kan? Nah, suatu saat nanti ya Putri, ini kan sudah penghujung tahun ya Apakah tahun 2019 sudah target disesuai? Kalau Putri sih hampir sesuai Jadi gimana caranya di tahun 2020 dan insya Allah seterusnya Bakal menampilkan karya-karya yang bener-bener luar biasa Yang kuatau dicontoh oleh masyarakat Indonesia Kalau aku masih belum kuas juga Karena aku rasanya pengen aku harus belajar lebih banyak lagi Ya, berkarya lebih banyak lagi Ya, berkarya lebih banyak lagi Dan lebih bagus lagi Sejarinya udah populer disini Jirai sendiri memang pengen main film kah? Atau acting? Udah kalo Jirai itu udah banyak Udah, udah lima judul acting-nya Makin kembangin ke layar lebar? Kalau film ini belum Tapi pengen ya Tapi pengen main kayak film horror-horror Dia suka banget kalo misalkan ngajak jalan nih pasti nontonnya horror Kan Putri kan yang takut horror tuh Jadi tapi dia Iya serius Karena kalo nonton horror itu aku rasa menangkan gitu Iya, kalo aku ngajakin nonton Penasaran banget gitu Nonton anak muda kayak romantis-romantis dia gak mau Dia harus horror Iya, karena aku lebih suka kayak gitu Lebih menangkan gitu Aku susah kaget Kalo keluar darah gimana pun gak kaget Karena gak tau ya jadi Gak takut dia penasut